Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang rahmatullah Akan saya bacakan Tentang Adab dalam berhutang Pada kesempatan ini ada 11 Adab dalam berhutang Yang pertama adalah Adab yang pertama adalah Jangan pernah Tidak mencatat utang piutang Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian melakukan Utang piutang Untuk waktu yang ditentukan Hendaklah Kalian menuliskannya Surat Al-Baqarah Ayat yang ke-282 Adab dalam berhutang yang kedua adalah Jangan pernah Berniat tidak Melunasi utang Siapa saja yang berhutang Sedang ia tidak Ia berniat tidak melunasi utangnya Maka ia akan bertemu Allah Sebagai seorang pencuri Hadis Sriwayat Ibn Umadja Adab dalam berhutang Yang nomor tiga Punya rasa takut Jika tidak bayar utang Semua dosa orang yang mati syahid Diampuni Kecuali utang Kecuali utang Hadis Riwayat Muslim Adab dalam berhutang yang keempat adalah Jangan merasa tenang Kalau masih punya utang Barang siapa mati Barang siapa mati dan masih berhutang satu dinar atau dirham Maka Utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya Karena Di sana Di akhirat Tidak ada lagi dinar dan dirham Hadis Riwayat Ibn Umadja Adab dalam berhutang yang nomor lima adalah Jangan pernah menunda membayar utang Menunda-nunda membayar utang Bagi orang yang mampu membayar adalah Kedoliman Hadis Riwayat Bukhari Muslim Nasai Abu Dawud dan Tirmiti Adab dalam berhutang yang nomor enam Jangan pernah menunggu ditakih Jangan pernah menunggu ditakih dulu Baru membayar utang Sebaik-baik orang adalah Yang paling baik dalam pembayaran utang Hadis Riwayat Bukhari Muslim Nasai Abu Dawud dan Tirmiti Adab dalam berhutang yang nomor tujuh Jangan pernah mempersulit Dan banyak alasan dalam pembayaran utang Allah Azza wa Jalla Akan memasukkan ke dalam surga Orang yang mudah ketika membeli Menjual Dan melunasi utang Hadis Riwayat An-Nasai Dan Ibn Umadja Adab dalam berhutang berikutnya Yang nomor delapan adalah Jangan pernah meremehkan utang Meskipun sedikit Ruh seorang mu'min itu Tergantung kepada utangnya Sampai utangnya dibayarkan Hadis Riwayat Ak-Tirmiti dan Ibn Umadja Adab dalam berhutang yang nomor sembilan adalah Jangan pernah berbohong Kepada pihak yang memberi utang Sesungguhnya Ketika seseorang berhutang Maka bila berbicara Ia akan dusta Dan bila berjanji Ia akan ingkar Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Adab dalam berhutang yang nomor sepuluh adalah Jangan pernah berjanji Jika tidak mampu memenuhinya Dan penuhilah janji Karena janji itu Pasti dimintai pertanggung jawaban Al-Quran Surat Al-Isra Ayat yang ke-34 Adab dalam berhutang yang terakhir Yang nomor sebelas adalah Jangan pernah lupa Doakan orang yang telah memberi utang Barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu Balaslah kebaikannya itu Jika engkau tidak menemukan Apa yang dapat membalas kebaikannya itu Maka berdoalah untuknya Sampai engkau menganggap Bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya Hadis Riwayat An-Nasai dan Abu Dawud Saudaraku ya ramai Allah Sebelum saya tutup Tentang Tema kali ini Ini ada doa pemuka rezeki Allahumma kfini Bi halalika An haramika Wa agnini bifatliga Amman siwaka Ya Allah Cukupilah aku Dengan kehalalanmu Dan keharamanmu Dan cukupilah aku Dengan karuniamu Dari selainmu Semoga Allah selalu mempermudah Segala urusan kita Dan memberikan kita kemudahan Untuk melunasi Atau membayar Utang-utang kita Yang masih tersisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!